Menurut kalender China, tahun 2018 identik dengan Sio Anjing Tanah. Tahun ini dinilai menjadi tahun yang baik bagi beberapa Sio untuk memulai karir, memperoleh karir yang baru atau harus mempertahankan karir yang tengah digeluti saat ini. Objek pertama yang kamu lihat itulah kepribadian dan ketakutan batinmu pakar Feng Shui Suhujenie, mengatakan Sio Macan merupakan Sio yang cocok mengekspresikan diri dalam karir tahun ini. Namun pemilik Sio tersebut diimbau tidak buru-buru mengambil keputusan, apabila ingin menjalankan ide pemilik Sio ini harus menyesuaikan dengan kemampuan diri. Suhujenie mengatakan Sio yang memiliki perjalanan karir maupun peruntungan yang cukup netral di tahun Anjing Tanah adalah Sio Kerdau, Kelinci, Naga, Ular, Kuda, Kambing, Monyet dan Anjing. Sio tersebut diprediksi tidak lebih baik dan tidak lebih buruk dibanding tahun lalu. Bagi Sio Kelinci, tahun ini lebih baik daripada tahun lalu, tetapi memang belum terlalu maksimal. Lalu bagi Sio Naga peruntungan tahun ini tidak semudah dan selancar tahun sebelumnya, namun tetap ada peluang asal tak waktu yang tepat dan efektif bergerak sesuai dengan waktu. Bagi Sio Kerbau perjalanan karir cukup stagnan karena tahun ini akan ada beberapa beban masalah terutama masalah keluarga yang harus dihadapi. Sebaiknya pemilik Sio ini membuat skala prioritas dan menggunakan waktu dengan baik dan tepat. Kemudian bagi Sio Ular, tahun ini cenderung netral. Tetap kendalikan ambisi dan melangkah sesuai dengan waktu yang tepat dan tidak terburu-buru. Untuk Sio Kuda, masih membutuhkan waktu untuk mengekspresikan diri dan waktunya sebaiknya sesuaikan dengan waktu Feng Shui yang baik. Maksimalkan diri dalam beraktifitas tetapi jangan terlalu dipaksakan. Ambisi boleh tetapi sesuaikan kemampuan. Sio Kambing juga diramalkan akan menjalani karir biasa-biasa saja tahun ini. Untuk itu pemilik Sio ini harus membuat skala prioritas dalam kehidupan dan jangan memaksa diri serta beraktifitas yang melelahkan tapi belum pasti. Selain itu, Sio Monyet juga memiliki perjalanan karir yang biasa saja di tahun 2018. Pemilik Sio ini diminta mengurangi ambisi dan mampu mengendalikan diri, serta tidak terburu-buru mengambil keputusan. Satu lagi Sio yang memiliki perjalanan karir cukup netral tahun ini adalah Sio Anjing. Tahun ini 50-50 dalam aktivitas sehari-hari. Jangan terlalu berambisi, jalani semua satu persatu dengan penuh rencana, jangan buru-buru dan terbawa nafsu. Beberapa Sio seperti Sio tikus, ayam dan babi memiliki perjalanan yang cukup berat dibandingkan tahun lalu. Tahun ini bukan saat yang tepat bagi Sio tikus untuk berekspresi karena tidak banyak dukungan, semua harus ditahan dan menunggu waktu yang tepat. Bagi Sio ayam, tahun ini agak lebih berat dari tahun lalu dan banyak hal tidak sesuai yang diharapkan, jangan terlalu ambisi dulu. Kendalikan diri dan bergerak satu persatu jangan terburu-buru. Sio babi tahun ini juga cenderung agak berat, kurangi ambisi dan buat skala prioritas. Jangan terlalu memaksa diri dan lakukan semua satu persatu, sesuaikan kekuatan dan kemampuan, jangan turuti orang lain. Terima kasih. Terima kasih.